Pemirsa Paralimpian Kalimantan Selatan yang membela Indonesia di Adjang ASEAN Paragens 2018 di Jakarta telah kembali ke kampung halaman. Saat tiba di Bandara Syamsudinur, disambut pemerintah dan sejumlah pihak dengan kalungan bunga. Tak hanya itu, Pemprov juga memberi bonus 100 juta rupiah bagi perai perak dan 50 juta untuk perlunggu. Tiba di Bandar Udara Syamsudinur, Banjarbaru, 18 Paralimpian Banua yang baru saja membela Indonesia di Adjang ASEAN Paragens 2018 di Jakarta. Langsung disambut pemerintah bersama NPC dan sejumlah pihak. Para atlet penyandang cacat ini mendapat kalungan bunga sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka membela negara dan Banua di Adjang bergensi tingkat Asia. Kontingen atlet di Fabel Kalsel berhasil membawa pulang 4 mendali. Masing-masing 3 perak di cabang balap sepeda atas nama Saiful Anwar dan atletik lompat jauh Setiobudi. Serta satu perunggu di cabang renang yang diraih Surian Shah. Atas torehan prestasi tersebut, pemerintah melalui dinas pemuda dan olahraga memberikan bonus tambahan sebesar 100 juta rupiah untuk peraih medali perak dan 50 juta untuk perunggu. Keberhasilan atlet di Fabel Banua meraih medali untuk Indonesia jadi pengobat kebanggaan masyarakat Kalsel. Setelah sebelumnya 5 atlet Kalimantan Selatan yang membela negara di ASEAN Games gagal membawa pulang medali. Dari Banjarbaru, Soehardian, Ainews melaporkan.